Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Untuk teman-teman yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia. Tema kita kali ini ya, Hadiah dari semesta untuk kamu di bulan September atau dalam waktu dekat ini. Kita kembali general reading, ini pembacaan kartu energi banyak orang, bersifat umum, bersifat general. Dan ini hanya sekedar fun reading saja teman-teman. Hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate. Berarti energinya bukan untuk kamu, tetapi untuk yang lain. Ini hanya bersifat prediksi, kepastian hanya milik yang maha kuasa. Jadi jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa. Kita akan lihat sama-sama di sini, Hadiah dari semesta untuk kamu. Kado dari semesta untuk kamu. Di sini aku melihat kamu akan memulai perjalanan baru, teman-teman ya. Di sini ada petualangan baru, yang di mana ini akan membawa perubahan di dalam kehidupan kamu. Bisa jadi petualangan untuk menemukan cinta baru, siap memulai kembali menjalani hubungan dengan seseorang, atau mungkin pindah ke tempat tinggal yang baru. Ini ke tempat yang di mana sesuai yang kamu inginkan selama ini. Bisa jadi juga ini adalah pekerjaan baru atau proyek baru. Selain itu aku melihat di sini, ada yang akan menyelesaikan tugas-tugas ya, tugas-tugas kalian untuk memulai babak baru atau tugas baru. Di sini kamu akhirnya akan melihat hasil dari kerja kerasmu selama ini. Jadi ibaratnya, mungkin sebelum-sebelumnya kamu banyak menanam sesuatu, mungkin sebelum-sebelumnya kamu banyak berjuang, kamu banyak berkorban, maka di sini kamu akan menuainya nanti. Kamu akan lihat nanti, berbuahnya seperti apa nanti kamu akan tahu. Untuk kalian yang merasa di sini, mungkin ada dalam kegelapan, dalam arti kehilangan, kehilangan harapan, tidak berdaya, nanti kamu di sini akan ada sebuah pencerahan. Selanjutnya di sini, aku melihat ya, akan ada banyak hal yang tidak terduga, hadiah dari semesta untuk kamu. Jadi ini ibarat sebuah kado, sebuah bingkisan yang masih terbungkus rapi. Kamu nggak pernah tahu apa isinya. Kamu nggak pernah tahu hasilnya seperti apa. Tapi ini bagaikan kejutan yang melebih ekspektasi kamu. Jadi ada sebuah keajaiban yang akan terjadi, dan ini seperti merestart kembali hidupmu. Jadi misalnya, kamu pernah dalam kondisi hopeless, nggak ada semangat ya. Nah, tiba-tiba ini ada sebuah keajaiban yang di luar dugaan, teman-teman. Yang tadinya mundur, yang tadinya berdiam di tempat, itu langsung bergerak dengan cepat. Ini langsung bergerak akan menuju ke kamu ya. Mereka akan meningkat di dalam kehidupan kamu. Coba kita lihat lagi ya, energi kamu di kartu tarot. Energi kamu, kado dari semesta untuk kamu, sebentar lagi. Kado atau hadiah dari semesta untuk kamu, di bulan September. Ada kartu Queen of Wands. The Chariot. Ace of Swords. The Tower. Ace of Cups. Oke. Kita lihat bottom of the deck-nya ada The Moon. Ini kalau aku lihat ya, teman-teman. Di balik perenungan kamu selama ini, ada hadiah, ada kado dari semesta yang tidak terduga untuk kamu. Jadi kalau aku lihat, energi kamu di kartu tarotnya di sini ya. Di sini aku melihat, ada yang sedang dalam sebuah kebingungan atau mungkin dalam fase kebingungan, fase memilih. Ya, terkadang memang ada beberapa orang yang berharap ada punya banyak pilihan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi semakin kamu atau semakin kita banyak pilihan, maka semakin kita juga kewalahan dengan sebuah tanggung jawab. Kalau aku lihat di kartu Queen of Wands di sini, di sini kamu akan mendapatkan banyak selebrasi, mendapatkan banyak dukungan. Jadi dukungan nggak hanya kamu dapatkan dari orang-orang sekitar saja, tapi bisa dari berbagai arah. Oke? Aku mau menangkan ini. Gitu, ya. Dan untuk di kartu The Chariot, kalau aku lihat di sini, kalau ngomongin soal The Chariot, ini secara energi kamu cukup kuat. Kamu tahu apa yang kamu mau. Kamu cukup koko di sini. Kamu tegar. Jadi saran aku, teman-teman, pertahankan energi kamu yang seperti ini. Ya? Di sini ada energi Scorpio, Cancer, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Jadi kalau aku bisa bilang, mudi kamu ini harus bisa dikontrol. Jangan sampai emosi kamu bisa naik turun. Ya? Itu akan membuat kamu jadi hanya stuck di tempat saja. Jadi saran aku, harus bisa dikontroling, ya. Harus bisa dikontrol. Dan aku melihat di sini, ya. Di kartu The Tower, sesuatu akan terjadi. Ya? Ini akan membuat kamu terkejut. Apa yang kamu dapatkan, ini akan membuat kamu terkejut. Dan di sini, beberapa di antara kamu, sepertinya akan ada bertemu dengan seseorang atau memulai hubungan baru dengan seseorang. Ya? Apa yang menjadi beban kamu di sini, apa yang menjadi kesulitan dalam hidup kamu atau tantangan yang sedang kamu hadapi, di sini satu persatu akan bisa kamu lewati, akan bisa kamu selesaikan. Jadi, semesta di sini akan memberikan keberanian untuk kamu supaya kamu bisa melewati dan menyelesaikan tantangan kamu, tanggung jawab kamu, ya. Coba kita lihat lagi, ya. Energi kamu. Hadiah semesta untuk kamu. Kado dari semesta untuk kamu. King of Swords The World Seven of Cups Ace of Wands Knight of Pentacles Aku melihat di sini ada banyak lingkungan baru atau tempat baru yang bisa kamu jelajahi. Ya, di sini ada kartu The World. Jadi, misal, kamu akan menemukan sirkel pertemanan baru. Jadi, pertemanan kamu akan lebih luas. Ya, dari The World ini juga menggambarkan tentang sebuah pengetahuan. Jadi, semakin kamu menambah pengetahuan, maka itu juga akan semakin mendorong kamu, mendorong dirimu untuk menuju sebuah kesuksesan namanya. Karena apa? Di sini aku melihat banyak pintu-pintu akan lebih terbuka untuk kamu, ya. Dari The World juga, ini menggambarkan bahwa di sekitar kamu banyak sumber untuk membantu membantu diri kamu menuju kesuksesan. Ini tergantung kamu mau memulainya dari mana. Dan ini bisa juga ngomongin tentang siklus kehidupan, ya. Di mana ketika kamu menyelesaikan sesuatu, ketika kamu menyelesaikan sesuatu, maka kamu akan memulai sesuatu yang baru. Selain itu, aku melihat di sini, kamu jangan sampai menjebak diri kamu sendiri, ya. Dengan sebuah tanggung jawab yang berlebihan, kalau aku lihatnya di sini. Jadi, kamu harus tahu di mana batas kemampuan kamu. Ya, nggak apa-apa sih kalau ambisius, teman-teman. Di sini ada kartu Knight of Swords, ada kartu Knight of Pentacles, dan ada kartu Ace of Wands. Kamu harus tahu di mana batas kemampuan kamu. Nggak apa-apa kalau kamu punya ambisius yang besar, tapi kamu harus tahu. Ya, kamu harus tahu kecukupan diri kamu. Kamu harus tahu puasnya diri kamu itu sampai mana. Ya, puasnya di mana kamu harus tahu. Jangan sampai melebihi batas kemampuan kamu. Karena pasti nanti kamu jadi kewalahan sendiri. Ya, apapun yang kamu mau, ini bisa kamu wujudkan sih. Tinggal usaha kamu yang gimana. Jadi, kamu mau apa, harus ada usahanya. Maka, ada hasilnya. Di sini kamu bisa memanifestasikan atau bisa memvisualisasikan diri kamu untuk meraih kesuksesan tersebut. Dan ini akan kamu dapatkan sih. Ya, di sini ada Energi, Virgo, semua jodiak di sini ada. Taurus, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, ya, Arias, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Namun, energi yang paling kuat kalau aku menangkap di sini ada Virgo, ada Pisces, Scorpio, Sagittarius, Libra, dan ada Capricorn. kita lihat lagi. Hadiah semesta untuk kamu. Kado terindah semesta untuk kamu. Ace of Cups. Sama ya, teman-teman ya. Jadi, di sini aku melihat tadi semesta ini sepertinya di sini juga ada Ace of Cups ya. Dan ini kemunculan kartu Ace of Cups lagi. Jadi, kemungkinan besar kamu akan memulai suatu hubungan baru dengan seseorang atau orang baru ya akan hadir di kehidupan kamu. Ten of Wands. The Star. Eight of Wands. Eight of Cups. Wow. Duel of the Year ya. Sama dengan Duel of Fortune. Roda kehidupanmu di sini benar-benar berputar ke arah yang jauh lebih baik ya. Hadiah semesta untuk dirimu. Energi feminim dan maskulin. Akan ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Dan energi orang ini sangat dominan. Aku melihat ini orangnya suka mengontrol dan aku ngerasa akan ada beberapa hal yang akan dia bantu dalam kehidupan kamu. Untuk kalian yang mungkin lagi berfokus ke karir dia bisa bantu kamu soal karir. Jadi, di sini dia akan membantu kamu sesuai sama kemampuannya dia. Di sini hadiah semesta selanjutnya beban berat kamu tanggung jawab kamu selama ini yang kamu pikul sendiri. Hal-hal yang bikin kamu di sini terbebani satu per satu ini akan berhasil kamu lewati. Dan di sini ada kartu The Star. Sesuatu ini bisa menjadi kenyataan loh. Harapan. Ini soal kebahagiaan, rejeki, kesuksesan, dan impianmu ini bagikan air mengalir ya. mengalir terus. Di sini akan kamu terima secara terus-menerus dari berbagai arah ini. Rejeki, kebahagiaan, kesuksesan. Selanjutnya aku melihat ini ada seseorang yang datang ke kamu tapi sepertinya dia akan sulit melangkah. Karena mungkin banyak tantangan jadi ibaratnya ini bisa saja tantangan soal finansial, tantangan soal pekerjaan, tantangan soal keluarga. Cuma di sini ya dia ingin berusaha untuk dimana caranya aku bisa menuju kamu gitu. Dengan cara yang menghadapi tantangan dianya. Yang aku jelaskan tadi mungkin tantangan finansial dia, kerjaan dia, atau keluarga. Ini bisa seseorang yang memang sudah memperhatikan kamu. Sudah sering memantau kamu, bisa jadi teman lama kamu, atau seseorang di masa lalu. Atau bisa juga seseorang yang punya strong connection sama kamu. Jadi hadiah dari semesta. Ini semacam apa ya, ini semacam sebuah keberanian. Kamu yang dikasih keberanian atau misalnya ini berhubungan dengan seseorang, orang itu yang akan diberikan keberanian dari semesta untuk menuju kamu. Begitu ya. dan di kartu terakhir the well of the year ya, the well of fortune. Lagi-lagi ya, ini sebuah roda kehidupan, hadiah semesta, kado semesta untuk kamu adalah bagaimana roda kehidupan kamu berputar jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Kerja keras kamu, hasil jeripaya kamu disini akan terbayarkan sih, ya. beban berat kamu disini satu per satu akan bisa kamu lewati, akan bisa kamu selesaikan. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Hadiah semesta untuk kamu. kadu semesta untuk kamu. You are awesome. Disini kamu akan semakin banyak dicintai dirimu, semakin hari, semakin luar biasa, positif, bijaksana. Kamu akan mendapatkan perlindungan juga dari spirit guide-mu, dari malaikat pelindungmu. Kamu akan semakin diprotek, dilindungi. Kamu akan merasa diberikan kasih sayang, cinta, dan perlindungan tanpa pamri. Ini bisa dari orang-orang terdekat, perantara, atau bisa dari energi, ya. Something bigger is on the way. Disini ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, teman-teman. Find your tribe. Sesuatu yang masih on the way, dalam perjalanan, dalam proses, yang akhirnya disini akan menuju kamu. Yang akhirnya disini akan kamu dapatkan. Disini ada keajaiban luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Dan aku melihat semesta akan membantu kamu. Jadi apa yang kamu lakukan, pasti semesta disini akan bantu. Kamu akan banyak terkoneksi sama orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Ya. Untuk kamu yang punya dinamika soal pertemanan, disini pertemanannya akan lebih baik. Circle pertemananmu akan lebih luas. Dan kamu disini akan bertemu dengan mereka yang sefrekuensi, yang sefibrasi sama kamu. Ada apa lagi hadiah semesta untuk kamu? Kado spesial dari semesta untuk kamu, dalam waktu dekat, di bulan September. Oke, earth forcing. Kemungkinan akan ada perjalanan, kemungkinan akan ada peluang untuk liburan ke tempat yang lebih, alam banget ya. Dan disini aku melihat, kamu diminta untuk bisa lebih santai sih. Ya. Disini kamu akan paham apa itu mencintai. Apa itu mengasihi dengan tulus, layaknya orang tua mencintai anaknya. Kamu akan merasakan hal seperti itu nantinya. Selanjutnya, disini kamu harus percaya. Kamu harus percaya kemana kamu akan diarahkan. Kamu akan berada di sebuah lingkungan atau di sebuah tempat yang bisa membantu kamu untuk membentuk diri kamu lebih baik dari yang sebelumnya. Membantu diri kamu lebih baik dari yang kemarin. Nah, ini I remember ya teman-teman untuk di kartu terakhir. Aku buat disini saja. Ya, supaya kelihatan. Disini kamu harus tetap berusaha dan tidak berdiam diri saja untuk mendapatkan atau menerima apa yang kamu mau. Kamu harus bisa menemukan diri kamu sendiri, potensi diri kamu, passionnya kamu, siapa diri kamu, agar kamu mampu untuk melihat yang ditakdirkan untuk aku itu apa sebenarnya, passion aku apa, apa yang bisa aku usahakan dari apa yang sudah aku ketahui. Begitu ya. Dan aku melihat memang hadiah semesta ini seperti sebuah miracle ya. Keajaiban yang tidak terduga, yang tidak kamu sangka. Dan bahkan beberapa disini akan ada yang merasa terkejut, speechless. ketika menerima hadiah itu. Menerima kado spesial itu dari semesta. Ya, jadi tunggu saja teman-teman, tetap bersabar. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan datang pas pada waktunya. Oke, sekian dulu readingan kita kali ini. Semoga apa yang kita impikan, semoga apa yang kita inginkan, benar-benar terjadi ya. Benar-benar hadir di dalam kehidupan kita. Kemana pun kamu melangkah, kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianukrai jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.